Intro Selamat datang di channel ini Berikut ini, update seputar badminton, mengenai hasil pertandingan Swiss Open 2023, di hari yang ketiga Swiss Open 2023, HSBC World Tour Super 300 Swiss Open 2023, babak 16 besar, sesi ke-1 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini Terima kasih Berikut ini, hasil pertandingan, hari ketiga, Swiss Open 2023, hari Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023 Di sektor Tunggal Putri Tunggal Putri Korea, Kim Ga Eng, menang, 2 game langsung, 21-18 dan 21-13, atas Tunggal Putri China, Han Yue Skor, 2-0, Kim Ga Eng dari Korea, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Skor, 2-0, Kim Ga Eng, menang, 2 game langsung, 22-20 dan 21-17, atas Tunggal Putri India, Kidambi Srikan Skor, 2-0, Lee Chook Yee dari Hong Kong, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sektor Ganda Putra, pasangan Ganda Putra Malaysia, Hong Yeusin dan Theo Eiyi, menang rubber game, 15-21, 21-13 dan 21-15, atas Ganda Putra Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura Skor, 2-1, Hong Yeusin dan Theo Eiyi dari Malaysia, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sektor Ganda Putri, pasangan Ganda Putri Indonesia, Febriana Kusuma dan Amalia Pratiwi, kalah rubber game, 22-20, 20-22, 17-21, atas Ganda Putri Jepang, Rena Miura dan Ayako Sakuramoto Skor, 1-2, Rena Miura dan Ayako Sakuramoto dari Jepang, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Pertandingan di sektor Ganda Putri, antara dua wakil China Taipei, dimana, Lee Chia Xin dan Teng Chun He Sun, menang rubber game, 12-21, 21-13 dan 21-14, atas rekan senegaranya, Chiu Hsiang Chieh dan Lin Xiao Min Skor, 2-1, Lee Chia Xin dan Teng Chun He Sun, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sektor Tunggal Putri, Mia Bliefeldt dari Denmark, menang dua gimlangusung, 21-14 dan 21-16, atas Han Yue dari China Skor, 2-0, Mia Bliefeldt dari Denmark, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sektor Tunggal Putri, Lee Chia dari Malaysia, kandaskan perlawanan Nat Nguyen dari Irlandia, dengan dua gimlangsung, 21-19 dan 21-15 Skor, 2-0, Lee Chia dari Malaysia, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Kejutan terjadi di sektor ganda putra, dimana, unggulan ke satu asal Malaysia, Aron Chia dan Sohuyi, kalah rubber game, 21-17, 16-21 dan 17-21, oleh ganda putra Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito Skor, 1-2, Akira Koga dan Taichi Saito dari Jepang, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sektor ganda campuran, Heiji, Ting dan Duyue, kalah rubber game, 21-11, 14-21 dan 14-21, oleh ganda campuran Malaysia, Chen Tang Jie dan Toh Ewei Skor, 1-2, Chen Tang Jie dan Toh Ewei dari Malaysia, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sektor ganda putri, pasangan ganda putri Korea, Baik Hana dan Lee Sohee, menang rubber game, 13-21, 21-16 dan 21-12, atas Vivian Ho dan Lim Chiausin dari Malaysia Skor, 2-1, Baik Hana dan Lee Sohee dari Korea, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sektor tunggal putri, Bei Wen Zhang dari Amerika Serikat, menang 2 game langsung, 21-14 dan 21-11, atas Riko Gunji dari Jepang Skor, 2-0, Bei Wen Zhang dari Amerika Serikat, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sektor ganda putri, Chloe Birch dan Lauren Smith dari Inggris, melaju ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Setelah ganda putri Thailand, Jongkol Pan dan Rawinda Prajongjai, mengalami cedera Di sektor ganda putra, pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, menang rubber game, 21-8, 15-21 dan 21-16, atas Lee Jehui dan Yang Pohesuan dari China Taipei Skor 2-1, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, melangkah ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Di sesi ke satu ini, satu wakil Indonesia, lolos ke babak 8 besar, Swiss Open 2023 Demikian update seputar hasil pertandingan bulu tangkis di hari ketiga, Swiss Open 2023, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!